Intro Ayo langsung dinikmatin yang hangat-hangatnya Yang hangat-hangat apa orang saya minta yang hangat dikasih begini Puding ini kan dingin Ini bukan puding Ya puding lah bentuknya begini kok gak boleh Ini puding Ini adalah wedang ronde satu Teng Ayo tinju aja Ini puding ya Sti Kamu jangan coba-coba menipu saya Saya tidak menipu anda Ini wedang ronde Mana mungkin wedang ronde bentuknya seperti ini Ya mungkin terlihat tidak mungkin Tapi tanyakan saja pada pemiliknya Aha Halo Andre Ini wedang ronde Kok bentuknya kayak puding Ya corong dijelaskan Ini wedang ronde nya yang udah modern Sudah modern Oh gitu Namanya wedang ronde karakter Tahu saya kalau wedang ronde itu kan minuman ya Iya kan Tapi kok ini bentuknya puding Unik sekali ini Nah itu ronde ondol Biasanya kan ronde umumnya Isinya kacang Terus waktu itu saya coba-coba nih ronde Tapi isinya gak cuman kacang Saya isi ada coklat keju Ada almond Ada coklat orange Sama ada coklat green tea juga Tapi minumannya tetap Pedang jahe Tetap pedang jahe kan Ini gak lengket nih Maksudnya Kalau misalnya ditaruh disini Itu konde Ini ronde Coba kita lihat kemasannya nih Kemasannya kan seperti ini Ini bikin unik Set Dapetnya seperti ini ya Iya jadi udah divakum Divakum nih Set Gak ada pengawet Isinya ini adalah Wedang jahe nya ya Iya Wedang jahe nya Jadi ini direbus ya Direbus Wedang jahe nya kasih air panas Direbus kasih air panas Atau bisa dimasukin juga Atau bisa dimasukin microwave langsung Oke Jadi ini pengganti kacang ijo nya lah istilahnya ya Ada juga yang rasa kacang ijo kan Kacang ijo nya gak ada Adanya ini kacang Eh apa Kacang aja sama almond Sama almond Iya Jadi orang yang takut kacang Bisa makan almond Oh gitu Tapi kalau ngeliat gini doang kan kita Apa ya gimana ya Can I try I try I try The one day I try Oh yeah Cabut ya Biar keren Biar bridginya tuh keren gitu loh I try I try I try Apanya Kayak bule-bule gitu Maksudnya gitu Kalau Diliatin doang tuh kan gak afdal gitu Boleh saya cobain ya Kita terus nyoba Coba ya Ini Ini udah Boleh memang udah dibawain Udah diangetin Ini enaknya diminum dingin-dingin atau panas ya Panas Tapi dingin juga bisa Oh dingin juga bisa Bisa pakai air gula Jadi saya bikin ada jahe Ada sirup gula juga sendiri Untuk anak-anak Nah Ini pak udah tau Ini isinya apa Coklat kerinti Coklat kerinti Coklat kerinti Coklat kerinti Saya cobain ya Ini sih Ini sih Keren Mantap nih Masanya wedang ronde Wedang ronde Wedang ronde Evan gomet Kalau itu Itu Evan gomet Ini harganya satu cup Ini dijual seperti ini Iya Berapa harganya Berapa harganya Dijual 20 ribu Ini cocok banget buat kalau misalnya 20 ribu Lagi malam-malam Iya dingin Wah ini lucu Kalau cari keluarkan malas Jadi bisa stok di freezer Benar banget Namanya apa sih ini Ronde Ondol Ronde Ondol Ronde Ondol Bisa udah mulai bisa dipesan di GoFood juga Di GoFood juga Instagramnya apa namanya Instagramnya Ronde Ondol disambung ya Ronde Ondol disambung ya Berarti namanya Minuman cola yang terbuat dari beras Jadi Jepang baru saja merilis minuman baru Namanya minuman cola putih terbuat dari beras Jadi minuman ini disebut Shari Cola Dan baru saja diluncurkan di gerai sushi ternama Kura Suzy Yah Jepang baru ngeluncurin minuman beras Kita mah dari kecil udah nyobain Air kajian Mbak ini ngomong-ngomong tanpa pengawet ya Tanpa pengawet Air jahe itu kan bagus Buat kesehatan Iya Ngomongnya kayak bapak-bapaknya Air bagus Ini kalau sudah diseduh Berapa lama dia tahan Harusnya biasanya sih cepat diminum ya Dimakan Soalnya aku orangnya suka gak tahan Harus cepat-cepat dihabisin gitu maksudnya Oke ini kita akan lihat Viti Vlog Anak Jajan Unicorn Cafe di Bangkok Inilah salah satu lagi yang nge-hits di media sosial Adalah Unicorn Cafe di Bangkok Wih kuda poni itu Coklova nih pasti doyan ya Dia memang suka banget kuda poni Jadi ini konsepnya Unicorn Unicorn Yaitu kuda-kuda poni yang cantik yang memiliki bulu warna-warni seperti pelangi Menu yang ada misalnya milkshake rainbow dan layer cake warna-warni Ini makanan ya? Iya Restoran Unicorn Cafe Tapi di desainnya kayak begitu ya Dan ini lagi nge-hits banget di Bangkok ya Oke Mbak Sylvie Jadi kita melihat penonton juga ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi dua kali nih gua cipratnya nih Aku kan tadi bilang mau cari jajanan Ternyata aku gak dapetku sekarang Kamu yang pada jajan Pergi duluan kirain itu Ya gitu deh Tapi cobainlah Terus ini apa? Ini namanya ondol Sajian ronde sensasional Ini keren banget Ini juga termasuk jajanan Nah cobain dong Apalagi ini Suka-suka Apalagi ini kan sering makan yang hangat-hangat Ini cocok banget Karena aku mau hangatkan ya Gimana sih sambutannya nih? Tui-tui-tui-tui Ini kan lucu banget sih bentuknya Bentuknya itu jadi unik Iya ada Hello Kotek Ada Hello Kitty Ada Kerok-keropi tuh Enak gak gini? Seru kan? Seru ada yang ronde pada umumnya Cocok dengan nama kamu Kamu lahirnya waktu itu pagi kan? Dini hari Bukan itu Dini hari maksudnya pagi-pagi Bukan bener? Oh iya sesuai sama acara ini ya Pagi-pagi Nah itu maksudnya korelasinya ke situ Tapi emang bener Pas lahir itu pagi hari Makanya dikasih nama Dini Jangan berapa? Jangan berapa? Jangan berapa? Jangan berapa? Enggak maksudnya memang lahirnya sebelum waktu Pas sebelum waktunya gitu Jadi dini Kalau terlalu dini Jadi duluan Lahirnya apa 7 bulan kayak ya? Enggak 7 bulan juga Jangan sotoy di kamu Dini favoritnya makanan apa sih? Kayak makan-makanan Jepang gitu Wah pas banget dong Suki-suki kita Suka-suka kita Cocok dini Kalau memang suka makanan Jepang Ini kebetulan ada peneliti Jepang Yang menemukan bawang tanpa air mati Maksudnya dini disuruh makan bawang aja pak? Bukan Maksudnya gimana? Tapi kalau misalnya aku masak gitu ya Kalau motong bawang Pasti kan menangis Maksud saya kesitu Jadi saya ngasih tau Ini ada bawang yang tidak menimbulkan air mata Berijing Japanese House Foods Group Mengklaim telah menghasilkan bawang bebas air mata pertama di dunia Dengan menonaktifkan senyawa dari bawang ketika dicincang Keren Nah jadi para ilmuwan bilang Akan ada kemungkinan untuk melemahkan enzim yang merangsang jatuhnya air mata Saat menghirup bau bawang dan nilai gizi yang terkandung di dalamnya 20 karyawan dari perusahaan ini telah menguji Dan menyatakan ini berhasil Tidak ada air mata No woman, no cry No onion No onion, no cry Sekaligus pangan yang bau juga enggak Jadi mereka tidak punya rencana untuk memproduksi secara komersial dalam waktu dekat ini Wah ini Belum-belum ada Belum ada di rencana Keren banget ya Cuman bau bawang itu sebenarnya Bukannya penambah rasanya ya Iya Terus takutnya malah mengurangi Mengurangi rasa Saya rasa itu tidak mengurangi rasa Dikurangi senyawanya Dia tidak mengurangi rasa Rasa itu tetap rasa bawang Gitu loh Sudah pernah coba ya Bapak? Belum Nah dari Japanese kita ke es krim Aku juga suka es krim Pas banget Oh es krim itu yang bikin mayonnaise Pake mayonnaise sama saus tomat ya Iya betul Benar kan ada kan? Benar benar ada Bisa baru tahu juga Ini yang tadi kalau enggak salah Ini mau cobain enggak es krim Yang ada rasa saus tomat Nanti kita coba bikin ya Apakah kamu mau kirim? Saya geli Tapi ternyata ada ini ada Kerai es krim di Filipina Freezer burn Itu meracik es krim yang cocok jadi Kokolan Ketchup and mayo ice cream Ini adalah cara asik untuk menikmati Kentang goreng dan gorengan lainnya Yang meracik es krim ini adalah Miko Aspiras and Christine Lottila Jadi es krim ini ada rasa mayonnaise-nya Dan juga saus tomatnya Sebenarnya kayak dicampur gitu Dan katanya rasanya enak Kayak makan kentang goreng Pake es krim Ada tuh beberapa yang kayak gitu kan? Oh iya aku juga suka kayak gitu Nah ini dia bikin lagi Es krimnya dikasih rasa Saus tomat sama mayonnaise Tapi ngomong-ngomong saya harus buka rahasia nih Apa? Saya kan koleksi foto-fotonya di Oh ini lagi dimana nih Din? Oh ini lagi di Lombok Pas lagi ada acara Pemilihan Hijab Terus Jepan ya Iya Saya rasa di ini nih Cocok kedepannya jadi menteri sosial Meninjau Meninjau ya Bagus ya Ini mamah ya Salamnya buat mamah ya Insya Allah Kita harus saling mendoakan Betul Wah ini bajunya kompak nih Iya itu Ade sama kakaknya Dimas Oh kakaknya Cowoknya Terus yang ceweknya Kita memang gak janjian Sebenarnya pake baju itu Ternyata kita datengnya Loh kok sama Oh kita sama Jadi berarti Kalau yang Kalau cowok-cowoknya Kalau yang janjian Senang ya Lihat begitu kompaknya Eitsi Waduh Pak Sutri Itu bantalnya merek apa ya Itu ke Dimas Itu siapa Dini? Itu ade aku Kok adeknya di mana Adi ini berapa bersaudara sih? Berdua Berdua aja sama adeknya Oke Ini lari juga ya Nah ini aku lagi ngangon-ngangon Anak-anaknya ayah Satria Eh ini ada Sahabat pagi Mau tanya sama kita nih Oke Coba kita lihat Halo Bang Andri dan Mbak Esti Nama aku Ken Mau nanya dong Bang Andri dan Mbak Esti Punya alat inovasi yang kece-kece lagi gak? Wah gak nanti Kita masuk Pasti ada Pasti ada Pasti ada Kita selalu Aduh Kita selalu ada Terus Bagaimana Spongebob? Ya kayak yang di film-film itu ya Tapi memang benar Kita selalu mengupdate Barang-barang inovasi yang baru Jadi sahabat pagi Gak usah khawatir Kita pasti akan memperlihatkan lagi Dini akan tercengang-cengang juga Kalo ngeliat alat inovasi kita Iya nanti aku liat ya Oke Nanti kita kan aja Tapi kalo sibuk ya Tapi kalo sibuk gue gak apa-apa Tapi kayaknya Dini Sibuk Ya aku mesti Ya tadi soalnya aku bilang sama Hesti Hesti aku gak bisa lama-lama main disini Karena aku masih ada kerjaan lagi Iya oke oke Kita gak menganggut Tapi terima kasih atas Nanti saya kirim aja deh alat inovasinya Kalo gitu ya Terima kasih juga Thank you Edin ya Termampir lagi kesini Oke Yaudah buat sahabat pagi Ntar kita bahas soal alat inovasi Kita tersiap lagi pagi Bye Sampai jumpa